Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Unijin terlebih dahulu boleh saya memperkenalkan diri. Nama saya Firman Syekh Ali, biasa dipanggil Cak Firman, penduduk asli Surabaya tapi keturunan Madura. Keturunan 45 persen tadi, pendidikan saya S1 Fakultas Hukum Universitas Jember, S2 Fakultas Hukum Universitas Air Langga, S3 belum sempat lagi karena sibuk dengan aktivitas sosial dan dibirokrasi. Terus tanggal lahir saya 28 Mei 1976 berarti sekarang usia 43 tahun, jumlah istri hanya satu. Ini harus saya sampaikan karena ini PSI, jadi harus saya sampaikan jumlah istri hanya satu, jumlah anak 6. Baik de facto dan de jure ya? Baik de facto maupun de jure, Alhamdulillah. Baik de facto maupun de jure, saya pengurus harian LP Ma'arif NU, Bendahara Umum IK PMI Jawa Timur, Majelis Pertimbangan Organisasi HKTI Jawa Timur, dan berbagai ormas lainnya di level Jawa Timur. Oh iya, saya ketua sahabat Mahfud Jawa Timur, saya ponannya, kan ada organisasi sahabat Mahfud, rupanya ponan yang akan jadi sahabat. Nah itu beda anu, selalu perang saya dengan Herul Anas, beda pemahaman. Beliau lebih dekat ke Islam-Islam kanan gitu, sedangkan saya muderat dan toleran. Jadi sering tidak ketemu. Ya nggak apa-apa lah kan namanya bed pemikiran, tapi orangnya kan nggak musuhan. Langsung ke materi, visi-visi saya ini sebetulnya disingkat SMART. SMART itu singkatan di sejahtera, mandiri, akuntabel, responsif, dan toleran. Terutama untuk akuntabel dan toleran menjadi titik tekan, karena Surabaya walaupun kota plural, akhir-akhir ini banyak kita jumpai kasus yang sangat memprihatikan di bidang intoleransi. Baik itu pengeboman gereja, baik itu kerusuhan Papua, dan sebagainya itu menunjukkan bahwa kasus-kasus intoleransi di Surabaya masih cukup signifikan. Itu pada perode kemimpinan saya sebagai wali kota nanti, kalau terpilih itu akan menjadi titik tekan utama, karena Surabaya adalah salah satu etalase Indonesia. Apa yang terjadi di Surabaya itu akan dibaca oleh seluruh orang Indonesia. Berarti kan etalase menjadi barometer. Kemudian yang kedua, di Surabaya akhir-akhir ini banyak berita-berita, kalau kita buka jejak digital itu, pemeriksaan-pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri setempat tentang kasus-kasus, banyak kasus dugaan korupsi yang melibatkan banyak pejabat dan mantan pejabat. itu juga menunjukkan bahwa visi saya yang T, transparan itu, E, A, yang akuntabel itu sangat signifikan untuk diterapkan pada perode mendatang. Jadi semat, sejahtera, mandiri, akuntabel responsif dan toleran itu menekannya pada akuntabel, anti-korupsi dan toleran, yaitu anti-radikalisme dan anti-terorisme. Itu yang menjadi titik tekan. Komposisi masyarakat Surabaya cenderung plural, tapi walaupun plural, seperti saya sampaikan di awal, 45% adalah Madura dan Madura adalah saya. 40% adalah Madura. Kemarin masuk di berita-berita online, bahwa organisasi-organisasi Ormas Madura di Surabaya sudah bersatu tekad mendukung saya. Seluruh Ormas Madura yang ada di Surabaya, IKM, terus Madura Urban dan sebagainya itu mendukung saya. Kemudian... Mereka mendukung yang lain juga? Oh enggak, hanya saya. Enggak ada ke yang lain, enggak ada. Total ke saya. Termasuk Ormas-Ormas Pusat, Madura Pusat, seperti yang di sini, Yakorma, dan sebagainya yang terorganisir secara nasional, pimpinan pusatnya juga deklarasi menyerukan anggota yang ada di Surabaya untuk memenangkan saya. Itu bicara tentang komposisi yang plural dan 45% Madura itu. Sedangkan komunitas luar Madura, saya masuknya melalui jaringan kejuangan saya yang lama. Saya akan lama berjuang, bau-membau dengan Abu Janda, dengan Gus Nuril, dan sebagainya memperjuangkan luarisme. Jadi disulak saya masuknya ke komunitas yang lain di luar Madura. Ya, Abu Janda itu sahabat saya. Abu Janda, Muhsen itu, terus... Gus Nuril, pasukan Pembela, Gus Nuril kan sudah nge-vlog, meminta warga Surabaya dukung saya semua. Gus Miftah juga nge-vlog. Gus Miftah yang penyeramah itu juga sudah nge-vlog semua. Alhamdulillah, Muhsen mungkin nanti sore nge-vlog. Yang ketua GMNU yang selalu berantem dengan kelompok radikal itu mungkin nanti nge-vlog. Suri. Lanti program, Pak. Langsung... Saya, program saya itu tetap bermuara pada 17 tujuan SDGs. Tetap beranur, tetap bermuara pada itu. Karena rupanya selama ini di Pemkot Surabaya masih banyak permasalahan yang menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya belum menjalankan SDGs secara optimal. Kita lihat permasalahan di sini diantaranya masalah kesehatan. Masalah kesehatan. Banyak sekali kasus kesehatan di Surabaya. Ada 1.100 kasus baru HIV pada tahun 2018. Mungkin 2019 kemarin lebih meningkat lagi. Kemudian kejadian luar biasa. Penyakit-penyakit, diphteri, tetanus, leptospirosis, keracunan makanan, dan tomcat. Masih banyak. Kemudian pendidikan yang sangat menunjol itu banyak guru yang belum disertifikasi. Itu sering muncul di, masih sering muncul di media. Dan ini menjadi keprihatinan tersendiri. Yang ketiga, terkait kenakalan remaja, geng remaja, tawuran, miras, narkoba, dan lain-lain. Di Surabaya semua sudah tahu. Semua sudah tahu bahwa masih sangat menunjol. Jadi selama ini, pemerintah kota senilai terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur dan agak kurang memperhatikan pembangunan manusia. Tapi secara umum, saya apresiasi Burisma memang berhasil membangun kota Surabaya. Cuma, pembangunan manusianya kan jangan terus di nomor 2-kan. ketika infrastruktur di nomor 1-kan, pembangunan manusia di nomor 2-kan, nanti akan terjadi ketidakseimbangan. Akan timbul banyak masalah yang itu cukup signifikan. Kemudian yang keempat, kemacetan lalu lintas di Surabaya luar biasa. Saya sendiri kan bukan pejabat. Saya rakyat biasa. Jadi sering menjadi korban kemacetan itu. Dan sering saya mengeluh. Kadang-kadang sampai berjam-jam kalau macet. Itu belum ada solusi sampai sekarang. Banjir kemarin baru muncul beritanya. Walaupun mungkin nggak separah Jakarta, tapi kan namanya tetap banjir juga. Nggak mungkin kan berubah jadi banjar atau apa kan tetap banjir namanya. Yang kelima, urbanisasi. Nah itu masalah juga. Seperti yang saya sampaikan tadi, urbanisasi dari kebanyakan... Urbanisasi di situ. Ternyata kebanyakan ini, Bu Gris tidak ber-KTP Surabaya ternyata. Jadi tukang beca, pedagang kaki lima yang berasal dari sekitar Surabaya, kebanyakan KTP-nya tetap KTP Sumeneb, Pamekasan, Probolinggo, dan sebagainya. Bukan KTP Surabaya. Jadi mau diajak milih saya juga percuma. Kemudian, pertanahan, jumlah kesepertanahan ini sekarang lagi surat ijo yang lagi rame itu. Masalah surat ijo di Surabaya nggak selesai-selesai sampai sekarang. Bahkan masyarakat pada tingkatan terakhir akan melakukan... Saya diundang ke grup surat ijo itu terkini itu mereka mau demo besar-besaran masalah surat ijo. Mau menuntut pemerintah kota, juga pemerintah provinsi secara bersamaan. Menurut grup WA itu besar-besaran seluruh penghuni surat ijo. Berapa banyak? Mungkin ya sekitar ribuan lah. Ribuan lah. Ya. Bersama keluarganya, anggota keluarganya kan. Bukan cuma kepala keluarga. Besar-besaran masalah surat ijo ini dimana intinya surat ijo yang dulu dianggap milik Pemkot diminta untuk dijadikan hak milik warga. Karena warga keberatan merasa ditarik terus oleh... Ditarik... apa? Retribusi. Terus yang ke-6, pengelolaan sampah dan kekumuhan kota masih terdapat di beberapa titik. Saya ada fotonya tapi di HP. Jadi kalau di media dibilang sudah bersih, enggak. Di Surabaya berapa titik masih kumuh dan sebagainya. Kenapa Pak? Kurang... Masih anu ya? Berapa menit lagi? Masih cukup. Masih cukup, siap. Kemudian yang ke-7, kemiskinan kota. Nah ini luar biasa, terutama Surabaya Utara. Kemiskinan kota ini. Surabaya Utara, notabene dalam tanda petik Madura. Ini masih banyak yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Yang ke-8, kualitas lingkungan hidup di kota. Polusi air, udara dan lahan. Begini, Bapak-Bapak ya. Di Ibu Gris. Ketua Partai. Jadi di Surabaya itu, namanya Air Minum, perusahaan daerah Air Minum, itu jangankan dibuat minum, dibuat mandi saja tidak layak sebetulnya. Dibuat mandi tidak layak, apalagi dibuat minum. Tapi namanya PDAM, perusahaan daerah Air Minum. Padahal orang untuk minum kan beli galon. Itu permasalahan di Surabaya. Sembilan, keamanan dan keterdibuan kota. Seperti biasa, semua sudah tahu, kemarin kejadian Papua. Nah ini juga intoleransi sebetulnya, supporter bonek. Jadi kalau ada letter N, letter N, letter Malang, main ke Surabaya itu rawan. Pada saat emosi meledak, diserbu karena dianggap arema. Begitu juga letter L, main ke Malang, padahal dia orang asli Malang, juga bisa-bisa diserbu. Itu berarti jiwa intoleransi itu masih agak tinggi. Kan intoleransi bukan hanya masalah agama, juga masalah-masalah seperti itu. Itu di keamanan dan keterdibuan umum. Kebakaran juga masih banyak terjadi. Kemudian di era globalisasi ini, jumlah pengangguran masih cukup signifikan. Ini PR yang sangat besar buat kita semua. Solusi dari semua ini, Insya Allah saya akan konsisten, konsisten melaksanakan SDGs. Capaian-capaian SDGs akan selalu saya kawal. OPD-OPD akan dipantau secara ketat untuk melaksanakan 17 capaian ini, yaitu Surabaya tanpa gemiskinan, Surabaya tanpa kelaparan, Surabaya sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesehatan gender dihargai, air kebersihan dan sanitasi tadi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya, 17 poin ini akan dipantau khusus untuk terwujud. Dan OPD-OPD harus selalu memperhatikan ini. Langsung saja. Lebih smart dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Satu, SDGs yang selama ini global itu dilokalkan di kota Surabaya. Posisinya dibuat sesrategis mungkin. Dan itu sangat mendukung karena Surabaya ini sebuah wilayah yang pemerintahnya dekat dengan warga. Pemerintahnya dekat dengan warga secara jarak, secara geografis kan dekat dengan domisili warga. Tidak seperti kabupaten kan jauh-jauh. Ada yang bujak gunung, ada yang ini. Kalau Surabaya kan enggak. Itu akan lebih cepat pencapaiannya. Yang kedua, memiliki kewenangan dan dana. Yang ketiga, yang ketiga, dapat melakukan beragam inovasi dan ujung tombak penyedia layanan publik serta kebijakan program pemerintah. Yang jelas, kami tidak akan mengulangi kegagalan MDGs akibat ketidakmampuan peran Pemkot. Akibat kelemahan peran Pemkot selama berlaksanaan MDGs beberapa waktu lalu. Strategi smart city kami adalah mendorong pengembangan penerapan sistem informasi dalam penyelenggaraan Pemda, baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran. Jadi, kami akan berbasis IT dan itu jelas sudah disampaikan oleh para kandidat lain, saya yakin seperti itu. Yang kedua, menyusun PERDA dokumen rencana pembangunan daerah dengan terlebih dahulu menyusun dokumen KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang ketiga, mendorong pemerintah kota untuk melakukan percepatan penyelesaian PERDA RDTR dalam rangka mendukung pengembangan kota cerdas berbasis tata ruang. Dan yang keempat, mendorong perencanaan pembangunan dilakukan komprehensif dan berbasis pada data dan informasi yang update dan akuntabel. Kemudian, arah untuk menuju smart city itu adalah kerjasama antar daerah atau sinergi. Yang kedua, kerjasama multi pihak, yang intinya kedua hal ini adalah menegakkan membangun sinergitas. Itu arahnya. Tahapannya, yang pertama adalah pengembangan perekonomian dengan membangun pencitraan kota city branding yang mendukung pencitraan bangsa nation branding. Yang kedua, membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif, dan produktif. Serta yang ketiga, menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini diantaranya nanti saya pengen membentuk BUMD yang bergerak di bidang startup. Insya Allah akan ada seperti itu. Jadi nanti bukan cuma ada Gojek dan Grab di Surabaya, insya Allah ada BUMD nanti yang bergerak di bidang-bidang seperti itu. Startup, terus toko online dan sebagainya agar lebih banyak pemasukan di Pemkot Surabaya. Kemudian, visi seperti saya sampaikan di awal tadi, smart, sejahtera, mandiri, akuntabel, responsif, dan toleran. Munijin, ini apa masih perlu dibacakan lagi? Sudah ya, skip aja ya. Jadi, yang pertama, wujudkan masyarakat sejahtera melalui itu. Yang kedua, meningkatkan perekonomian perkotaan yang mandiri. Karena, sampai detik ini, Surabaya belum punya terminal. Surabaya belum punya sumber air bersih sendiri. Surabaya belum punya bandara. Banyak yang Surabaya belum punya. Ini kan banyak orang lupa akan hal-hal seperti itu. Belum punya bandara. Terminal bis belum punya Surabaya. Kenapa? Terminal Wanukromu kan bukan bis itu, bis kota itu. Maksudnya, bis antarkota Surabaya belum punya. Bis antarkota Surabaya belum punya. Banyak yang Surabaya belum punya, ini masuk dalam visi yang kedua, mandiri. Yang ketiga, meningkatkan kultur dan tata keluar pemerintahan yang profesional dan akuntabel ini terkait banyaknya kasus. Kasus dugaan korupsi di Surabaya. Yang keempat, responsif itu, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan e-government atau kepemerintahan yang baik. Kalau kita tidak responsif, tidak bergerak cepat, maka rakyat tidak akan puas. Sebanyak hal-hal yang kalau kita bergerak cepat, maka rakyat yang seharusnya dirugikan menjadi tidak dirugikan. Yang kelima, toleransi. Jadi, meningkatkan harmonis, harmonisasi dalam keberagaman agama, budaya, dan etnis melalui sikap, pengembangan sikap toleran. Ini sudah dipaparkan di awal tadi. Contoh program SMART, Munijin perlu dibaca satu-satu lagi atau skip? Terima kasih. Saya juga akan membangun sinergi antara Nawacita, RBJMD Jatim, dan SDGs. SDGs ini kan global, Nawacita ini Jawa Nasional, RBJMD itu tingkat provinsi. Itu saya sinerjikan dengan visi-misi saya SMART. Visi pertama, Sejahtera, itu masuk di Nawacita NC5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan masuk di RBJMD Jatim, misi satu, meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dan di SDG, masuk di T1, T2, T3, T4, dan T5, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender. Misi yang kedua, mandiri, itu di Nawacita masuk NC6, dan NC7, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat, dan daya saing di pasar internasional, mewujudkan kemandiran ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sedangkan di RPJMD, itu masuk misi kedua, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing berbasis agrobis, agroindustri, dan industrialisasi. Kemudian di SDG, masuk T8, T10, T12, T14, T15, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, konsumsi, dan produksi yang bertanggung jawab, ekosistem lautan, dan ekosistem daratan. Kemudian, akuntabel, visi-misi akuntabel, visi akuntabel, itu masuk di RPJMD jatim, misi 3, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang. SDGs masuk di T6, T7, T9, T11, dan T13, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau, industri, inovasi, dan infrastruktur, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim. Misi yang keempat, responsif, ini di Nawacita, masuk Nawacita ke-2, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Di RPJMD jatim, masuk misi keempat, meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik. Di SDGs, masuk T16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Yang terakhir, toleran, misi saya yang ke-5, toleran, itu sinergi dengan Nawacita yang ke-8, melakukan revolusi karakter bangsa. Nawacita yang ke-9, memperteguh kebinikan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Di RPJMD jatim, masuk ke misi ke-5, meningkatkan kualitas kesalahan sosial dan harmoni sosial. Nah, ini cuma Jawa Timur yang punya istilah kesalahan sosial. Selama ini kesalahan ritual, kesalahan sosial, kan ada di buku-bukunya Gus Dur. Ini masuk di RPJMD di Jawa Timur. Masuk ke dalam bahasa birokrasi. Terus SDGs, masuk T17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Penutup visi-misi smart, sejahtera mandiri, akuntabel, responsif, dan toleran menjadi solusi atas semua persoalan di Kota Surabaya. Semua persoalan yang terjadi di Kota Surabaya menjadi titik tolak dan bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Schools. Menokalkan SDGs dalam implementasi pembangunan di Kota Surabaya yang berbasis pada rencana aksi daerah SDGs menjadi pilihan kebijakan smart yang harus ditempuh Pemkos Surabaya. Selesai. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera. Terima kasih, Cak Firman. Siap. Presentasinya menurut saya baik sekali. Boli Kota rasa gubernur rasa presiden rasa sekian PBB juga. Menjalankan SDGs. Tapi menurut saya menarik sekali karena saya baru sekali juga melihat paling-paling dari dua hari ini ada yang mencoba ada soal global yang sebetulnya resolusinya di tempat lokal kayak di Wadah Kota. Nah ini pertanyaan saya satu tadi soal BUMD Startup. Kalau Burisma setahu saya yang dia bikin adalah kalau Burisma pribadi mungkin enggak ngerti teknologi. Tapi dia tahu pentingnya teknologi. Lalu yang diciptakan adalah ekosistem startup. Jadi bukan membuat BUMD yang isinya startup. Karena kalau menurut saya dan saya menurut saya itu betul. Karena kalau dijadikan BUMD itu bertolak belakang gitu. Startup itu mau lincah, enggak dihalangi birokrasi, macam-macam. Begitu dia jadi BUMD, dia akan terhambat birokrasi dan lain-lain. Jadi melawan semangatnya, semangat jamannya startup. Kalau menurut saya, saya enggak tahu mendapatnya. Melawan semangat revolusi. revolusi teknologi. Nah itu menurut Cak Firman gimana? Menurut saya bukan sesuatu yang berlawanan, tapi BUMD yang selama ini istilah agamanya itu jumut atau stagnan atau terkesan BUMD terkesan bertolak belakang dengan arah kemajuan, ingin saya ubah menjadi BUMD yang malah menjadi pelopor kemajuan, yaitu seluruh BUMD itu di format ulang menjadi sejalan dengan revolusi industri generasi keempat. Dimana mereka bisnisnya sudah enggak lagi konvensional. Itu maksud saya. BUMD ataupun BUMD yang dunia lah. Sukses gitu dan bisa lincah selincah korporasi gitu atau sektor privat gitu. Setahu saya belum ada. Ya, enggak bisa kali. M.Kumalang itu kalau memang belum ada berarti memang enggak bisa. Itu aja mungkin hanya. Mungkin ada yang belum berpikir ke arah situ. Yang paling mungkin kita temui kan BUMN, BUMD itu yang menyangkut hal-hal yang publik sektor lah. BUMD yang sukses. Badan usaha milik jarum. Jadi yang pertama kali perlu direparasi, yang pertama kali perlu direparasi nanti di Biru Hukum, di bagian Hukum, saya minta Agabat Hukum itu mengubah beberapa perda dan pergubungan tentang BUMD itu menjadi lebih lincah. Dan kalau itu berhasil mungkin bisa jadi percontohan untuk daerah lain. Cak Firman, ini pastikan pikiran Cak Firman ya? Tetapi timnya sudah ada ya? Tim yang membantu merumuskan ini semua tadi. Nanti kalau bagaimana ini turun dicarna oleh pemilih? Oh ya, sudah ada. Nanti visi-visi ini saya dinavigasi oleh sebuah tim nanti yang diantaranya ada akademisi, senior, dan para junior saya. Sama Cak Firman ada timnya membuat ini sekarang yang setelah ini apa Cak Firman bikin sendiri semuanya? Itu tim saya tapi dipantau langsung oleh saya dalam satu ruangan takut takut tidak sesuai. cocok jadi ketubah pedat yang bikin timnya maksudnya. Cukup sumiku aja. Gue aneh, gue kan timnya dia sendiri. Atau ini pertanyaan ke Cak Firman juga. Biasanya kepala daerah terpilih. Nanti gerbongnya kan dibawa semua ke kepala kota. Anda gimana? Kayak gitu juga, kan? Nanti Ormas Madura semua yang dibawa. Kalau udah dikarasi sekarang. Oh enggak, itu nama saya saya kan jelek kalau seperti itu. Jadi saya mungkin satu jiwa dengan paman saya, Pak Mahfud MD. Malah yang berbawa keluarga kalau perlu saya coret nanti. Itu kan kalau tim sukses, tim sukses. Kritik ke semua permain politik ya, mau pemilihan gubernur, wali kota, jamak terjadi. Tim sukses. Presiden juga. Presiden juga. Berbodong-bodong dibawa semua ke situ. Oh enggak. Orang dong? Orang enggak? Orang teriak sih sebenarnya. Kan ini kan nepo lah gitu. Masyarakat sudah cerdas sekarang. Kalau dibegitukan ya mereka pasti. Tapi kan kejadiannya tetap begitu juga. Satu demi satu pasti tim sukses masuk semua. Ya terus kalau bukan saya yang memulai terus siapa lagi? Yang memulai untuk tidak melakukan itu. Yang tidak membawa rombongan ke balai kota misalnya. Terus siapa lagi? Kan harus memang ada yang memulai dan memberi contoh. Ini lip service mau kampanye aja atau nanti nawaitu beneran? Oh enggak. Nawaitu insya Allah. Cak, mau nanya nih. Nyambung yang tadi kayaknya sih agak susah sih memang kalau BUMD bentuknya atau BUMD mendanai startup gitu ya? Startup bentuk ikut bermain. Ikut bermain. Soalnya startup itu kan setahu saya challenge-nya selalu di-funding. Iya. Gitu kan. Dan mereka butuh waktu yang lama untuk bisa even, break even. Iya. Break even aja butuh waktu tuh berprestasi gitu. Yang strategi bakar-bakar duit gitu kan. Iya. Sementara BUMD kan berarti punya harus profit lah ya. Atau Auditnya kekuat lah di audit lah. Iya di audit dan mungkin strategi bakar duit itu enggak mungkin gitu. kalau pakai ini ya BUMD kena temuan pula kan. Itu dia merugikan keuangan negara. Temuan negara, iya. Awalnya diregulasi nanti awalnya di bagian hukum itu penggodokannya. Dibikin BUMD-nya dibikin seperti apa dulu? Dibikin sangat lincah. Apa mungkin itu maksudnya sisgres tadi dalam urusan tata kelola keuangan negara lah. Kan enggak boleh juga pemda pemda punya regulasi yang beda dengan pusat. Betul. Setau kita itu masih kaku. Susah gitu. Mungkin poinnya kan mau meningkatkan pemasukan. Jadi bayangannya adalah ada BUMD yang start up dan macam-macam. Tujuan itu bisa dicapai dengan cara lain. Maksudnya mendorong start up tanpa harus menjadi BUMD. Jadi menyiapkan yang tadi regulasi supaya mereka mudah di Jawa-Jawa di Surabaya tanpa harus menjadi BUMD. Tujuannya sama. Terus semakin banyak start up tetap dapat kemasukan dengan pajak dan lain-lain. Jadi antaranya seperti itu enggak apa-apa. Yang penting kita itu lebih banyak PAD nanti. Pendapatan asli daerah dari revolusi industri ke-4. Jadi biar revolusi industri ke-4 itu tidak hanya segedar menjadi bahan pidato. Tapi betul-betul bermanfaat untuk KAS Pemkot Surabaya. Terserah nanti teknisnya gimana. Kalau tadi saya menawarkan BUMD bergerak di bidang start up tadi ada masukan dari panelis agar BUMD mendorong start up saja mungkin bisa juga nanti oleh tim navigasi saya di format seperti itu. BUMD mendorong BUMD mendorong mendorong saja dia membantu atau gimana dan menerima manfaat dari start up jadi start up biar gak sekedar jadi apa ya bahan pidato terus sekarang sekarang semua kepala daerah kalau pidato start up tapi tak lihat startupnya gak ada pemasukan untuk pemerintah daerahnya selalu saja nyusu ke APBN andalanya cuma nyusu terus ke APBN kan seperti itu yang kita lihat Kenapa menurut Cak Keman penting untuk mendudukkan secara sistematik Nawacita dengan BGMD Jawa Timur SDGs dan program anda sendiri apa menurut itu penting? Masalah keselarasan atau sinergitas jadi agar sinergis Ya apa itu dampaknya dengan pembangunan kota Surabaya? Begini karena Surabaya itu kan bagian dari wilayah Jawa Timur Jawa Timur bagian dari wilayah Republik Indonesia Republik Indonesia itu bagian dari tatanan masyarakat global dimana masyarakat global sudah memiliki SDGs jadi SDGs diselaraskan dengan dengan apa dengan Nawacita Nawacita diselaraskan dengan RPJMD RPJMD diselaraskan dengan visi misi saya yaitu SMART itu agar selalu sejalan agar karena saya melihat SDGs itu sangat bagus sebuah produk sebuah produk kebijakan global yang sangat bagus dan layak untuk dikembangkan di kota Surabaya secara tertulis normatif itu mudah apa itu punya dampak terhadap misalnya implementasi program di kota Surabaya atau tidak menurut saya sangat berdampak karena SDGs itu sudah salah satu problem itu adalah hubungan antar pusat dan daerah atau hubungan antar wilayah kepala daerah yang satu dengan kepala daerah yang lain apakah Anda melihat misalnya persoalan Surabaya itu terkait juga dengan persoalan di Sidoarjo sehingga Anda mencoba menjelaskan sejak awal dari rencananya sangat terkait jadi Surabaya itu kota yang sangat tidak mandiri ini kalau disiarkan langsung biar dilihat oleh Bunda Risma tidak apa-apa kota yang sangat tidak mandiri jadi tidak punya sumber air bersih sendiri tidak punya terminal bis sendiri tidak punya bandara sendiri dan sebagainya jadi oh enggak itu bukan Surabaya Surabaya harus punya sendiri tanahnya Surabaya terus yang kedua contohnya gini ya bahwa Surabaya tidak pernah tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri contohnya begini masalah kemacetan lau lintas itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah kota Surabaya kemacetan lau lintas itu saya punya solusi yaitu pengaturan jam berangkat kerja dan jam pulang kerja PNS berangkat jam berapa anak sekolah berangkat jam berapa swasta berangkat jam berapa pulangnya juga gitu PNS pulang jam berapa anak sekolah pulang jam berapa karyawan swasta pulang jam berapa dan itu butuh koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebab di Surabaya banyak sekali perkantoran atau instansi yang tidak tunduk kepada wali kota tapi tunduk kepada presiden dan kepada gubernur pertanyaan soal itu kalau jam PNS diatur perginya jam kerjanya berubah juga gak iya pulang juga iya nanti kalau swasta butuh urusan sama PNS terus mereka sudah pulang karena jamnya dimaju dan sebagainya gimana enggak karena jamnya hanya berbeda sedikit jamnya hanya berbeda sedikit ibu hanya berbeda sedikit jamnya yang penting nanti gak macet macetnya karena masuknya sama-sama jam 7 langsung semua karyawan anak sekolah masuknya jam 7 akhirnya ketemu di jalan macet iya ini hasil diskusi saya dengan ahli tata warta itu terdapat cara seperti itu working karena ada orang jam 4 secara tangnya pulang kator dia nunggu dulu jam 5 baru pulang hang out atau kenapa karena dia pikir semua orang ternyata terdapat yang sama orangnya pulang jam 5 juga ini masalah psikologis kan gak selalu begitu juga jadi kalau menjarakan satu jam satu jam itu terdapat gak ada efeknya juga karena ada toleransi orang ya ada yang jam 4 tanggung ini dia aleh-aleh terus tengah jam kurang kalau menurut saya di Surabaya kurang efektif kalau ganjil genap tetap lebih pada pengaturan jam berangkat dan jam pulang ada di kota besar di dunia juga yang pakai pengaturan jam Tokyo misalnya Seoul kota-kota gede gitu mungkin mereka nantinya akan meniru Surabaya wali kota-kota wali kota jadi selain di PSG yang nanya nyaman juga di partai lain di Nasdem sama di sama di Gerindra di PKB di PKB nggak buka konvensi PKB tapi pendekatan juga dilakukan apalagi saya kan bendahara umum IKA PMI Jatim IKA PMI itu kan irisannya dengan NU dan PKB insya Allah iya beliau kan Mabinas PMI jadi insya Allah mudah kecuali PKS saya belum tahu cara mendekati gimana kalau PSI jelas PSI koalisi di Sulawesi Selatan tapi nggak mengusung bukan mengusung itu kalau yang nggak mau itu kalau mengusung itu kan aku boleh buat memang orangnya diusungnya saya harus pilih salah satu PSI atau PKS dan saya lebih memilih PSI kalau PKB sama PSI nanti minum mana nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa kalau PKB nya mau nggak sama PSI dia lah PSI juga mau tapi Anda ikut PKB oh nanti dibicarakan gimana enaknya tadi kan sempet-sempet ignoransi radikalisme terorisme dan sebagainya itu realnya gimana ya kan cukup keras itu karakter di Surabaya kalau ada ormas-ormas yang jelas-jelas intoleran gimana di Surabaya ini sebetulnya diam-diam menghanyutkan maksudnya nggak pernah disebut-sebut tau-tau gereja dibom nggak pernah disebut-sebut tau-tau tawuran antar supporter kalau dibuka kalau dibuka lagi file digitalnya ternyata malah di Surabaya itu sangat rawan intoleransi cuma selama ini kan yang menunjuk cuma prestasi-prestasi bahwa intoleransi tidak berhasil dirawat kan nggak ada orang yang memblok up mengatasinya kalau saya kan sudah cukup lama malah melintang di perjuangan pluralisme baik di Barikade Gusdur maupun di gerakan-gerakan warganet yang pro-pluralisme saya kira nilai-nilai keberagaman nilai-nilai keberagaman itu perlu diintensifkan kalau perlu diberi anggaran lebih di Pemkot Surabaya untuk untuk civic education di bidang keberagaman itu terutama di kawasan-kawasan yang rawan rawan intoleransi dan rawan radikalisme katakanlah basis di Surabaya Utara misalnya tanpa saya perlu menyebut nama-nama daerahnya itu perlu beberapa itu kita intensifkan civic education di bidang toleransi itu berbagai macam termasuk itu nanti kita rancanglah secara spesifik caranya seperti apa bisa jadi yang bisa diterima anak muda kalau perlu yang disenangi anak muda berupa misalnya kegiatan pentas apa itu disilipkan pentas apa disilipkan lomba apa itu disilipkan dan sebagainya kalau berupa ceramah-ceramah orang pasti ngantuk sudah bosan kalau berupa ceramah itu ini ke sini pulunun sama Pak Mahfud iya atau enggak iya tadi saya ingat tadi soal surat ijo tadi gimana nama solusi ini gimana surat ijo bicara macetan laulintah dan bicara surat ijo lebih baik jangan jawab karena itu hampir enggak ada solusinya nanti kamu ada yang bisik ke saya gitu tapi enggak apa-apa saya jawab bahwa surat ijo itu yang paling ideal itu win-win solution jadi masyarakat penghuni surat ijo itu diuntungkan juga pemerintah kota juga enggak terlalu dirugikan nanti itu para penghuni itu mendapat hak milik tapi pemerintah kota juga tidak kehilangan beberapa kontribusi dari mereka nanti informanya seperti apa mungkin perlu ditata pengalaman aktivitas sehari-harinya aja surat jadi bisnis sekarang apa sebenarnya lebih banyak sekarang di batik ya di batik madura itu di mana tuh toko di surabaya raja oleh-olehnya ya raja oleh-oleh itu oleh-oleh khas jawa timur juga saya bergerak di bidang itu ratu-olehnya itu ratu-olehnya itu itu kraft produk kerajinan tangan bikinan istri saya sendiri kan istri saya sendiri seorang seniman istri saya seorang artis artis itu maksudnya dia tuh suka seni membuat kerajinan tangan dan disukai banyak orang bahkan sudah dibeli di luar negeri sekarang hasil-hasil kerajinan tangan istri saya jadi istrinya bahasa lainnya sukit lah soalnya nih iya pak itu soal itu soal jadi biasanya pertanyaan sukanya mas Filip biaya kampanye udah dipikirkan? sudah sudah dipikirkan orang madura itu kalau ada putra daerahnya mau maju para pengusaha besi tua gak akan mundur tapi kan nanya sudah ketemu pak Mahfud gak akan nanya gitu memang tadi saya kesini berangkat dari rumah Mahfud beliau kirim salam hormat kepada para penelit pendukung saya kan besi-besi tua yang Jakarta-Jakarta turun semua nanti itu di luar ada sekarang tokoh besi tua sudah nunggu saya kalau lulus dari PSI nanti gampang seluruh pengusaha besi tua saya kumpulkan itu Jakarta tuh sudah besi tua Jakarta siap bergerak tentu mereka akan meminta sesuatu dari Anda kalau Anda jadi nanti di beli kota oh enggak itu kan umpamanya mengarah ke KKN ya insya Allah saya lebih lebih paham caranya menghindari tanpa melupakan kenapa? tanpa mereka kan juga selama ini dukung Pak Mahfud MD dalam berbagai event politik tapi mereka tahu kalau Pak Mahfud bukan tipe-tipe yang bisa merekom hal aneh-aneh tapi tetap mendukung dan enggak marah ke Pak Mahfud insya Allah ke saya juga begitu tapi bisa ini kan ini cuma membaca menulis disini ada bicara juga termasuk jadi kemampuan bahasa ini terpotong kan oh iya termasuk bicara termasuk bicara ya karena karena ada pesantren yang bisa Arab-Inggris karena pengen jadi sek dan BPP mengapa Anda merasa penting memasukkan Jawa Suraboyuan sebagai bahasa disini mengapa Jawa Suraboyuan penting banget dimasukkan disini dalam CV karena konstituen Surabaya suka sama orang yang menggunakan bahasa Suraboyuan seperti flu burung itu manupilek kalau di Surabaya itu seneng mereka oh iya kayak puting beliung kalau dia pikir di CV-nya pun sudah dia pikirkan mau ditemukan ya tau gak puting beliung bahasanya enggak tahu apa coba disebut cak puting beliung bahasa Suraboyan iya ada di TV apa tuh iya terima kasih cak sukses ya terima kasih semuanya seks